Selamat datang di channel Hidupi Snuburnomo Nah, pada video kali ini kita akan melakukan unboxing mesin laser engraving Ini adalah top nya Top mesin laser engraving nya Masih utuh ya, masih dari habis pengiriman Kita official di salah satu toko online Yang diimport langsung dari Tiongkok Untuk lebih serunya langsung kita buka bungkusnya dan kita lihat isinya Kita lihat dulu untuk bungkusnya Warna nya coklat Ada gambarnya Ada sketsanya untuk mesinnya Masih aja kita buka Kita lihat satu persatu Seperti ini teman teman Ada foko manual Ada user manual nya Terus Atau langsung Langsung di sini Atau langsung Stereoform Pasang teman teman Pasang Ini adalah stereoform Yang kita buka Yang kita buka Oke 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 Kita akan lihat satu persatu Pertama di sini ada flashdisk 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 yang mungkin isinya adalah Software Yang kita konektikan kvc atau korektor kita Terus di sini ada kayu Ada papan Ada papan Ada papan Ada kertas Kertas juga Kertas Lalu ada papan lagi Papan kayu Ini adalah fungsinya Nanti akan di uji coba Untuk pelasarannya Ini adalah salah satu material-material Yang dibawakan dari pabriknya Dari konsumen Kalau ada kabel USB Yang di sini nanti digunakan Untuk koneksi antara PC Dan mesin Tasaring grafing ini Lalu Ada baut Dan juga Turinya Lalu Ada adaptor Ada adaptor Nanti kita akan cari Untuk Koneksi Colokan Rata-rata colokan Di Indonesia Yang dua bulat Dan ini nanti akan kita koneksi Akan kita tambah Sebenarnya Dan selanjutnya adalah Komponen utamanya Yaitu Mesin lasernya Oke Seperti ini temen bentuknya Kecil ya Seperti ini Ini adalah lasernya 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 nanti keluar dari sini Disini ada dua akses ya X dan Y X dan Y Pergeseran dua akses Kita akan lihat dari materialnya Materialnya plastik Plastik cukup tebal Terus untuk Sirip-sirip untuk Di sekitar rasernya Dia menggunakan besi aluminium Lipas P1 Kita akan Buka Buka Buku User manualnya Sudah Yaitu Buka Bukannya teman-teman Tapi disini Ada bahasa Inggrisnya Kita akan baca ini saja jangan baca yang ini susah kita baca yang kiri saja oke di sini ada ini adalah untuk power sini untuk USB berhubungan ke PC atau laptop kita di sini ada tombol yang nantinya digunakan untuk mengatur dan untuk start mengatur titik nolnya lalu ada start di sini untuk mesin ini ya penggunaannya saya lebih suka dengan menggunakan ini ini bukannya di Indonesia teman-teman karena saya lebih suka aja saya pernah pakai mesin ini di tempat lain tapi saya pernah pakai mesin sejenis ini atau juga mesin desainnya di tempat lain tapi saya lebih suka menggunakan yang ini kenapa karena dia bisa digunakan dimana saja dimana saja seperti ini kita akan menggrafir meja ini kita bisa langsungnya di sini bisa kegrafir jadi dia bisa dipindah-pindah dia tidak ada bagian bawahnya sehingga dia untuk menggrafir benda yang permukanya lebih besar dari kakek-kakeknya ini dia bisa walaupun ya dimensi lasernya sama segitu tetapi dia bisa digunakan untuk melasar benda yang lebih gede gitu loh kalau yang ada bawahnya beberapa mesin yang ada bawahnya itu dia terbatas dia harusnya jadi material tersebut hanya bisa digunakan di atas meja kerjanya itu dan tidak bisa lebih besar daripada meja kerjanya oke keunggulan mesin ini adalah itu untuk harganya dia sangat terjangkau Oh ya untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Isnu Purnomo bisa langsung tekan subscribe bisa juga follow Instagram saya isnu.c.purnomo atau Instagram wicapukreatif Instagram wicapukreatif itu adalah bisa dagang saya teman-teman bisa lihat apa saja yang ada di situ teman-teman bisa cek-cek apa yang tertarik nanti hubungi kontak yang ada di untuk teman-teman yang menyukai video ini bisa tekan like dan untuk teman-teman yang tidak ingin ketinggalan atau mendapatkan ingin mendapatkan notifikasi bisa tekan lonceng jadi setiap hari channel YouTube Isnu Purnomo atau video teman-teman mendapatkan notifikasi oke subscribe teman-teman karena subscribe itu gratis Oke demikian video untuk unboxing kali ini lanjut ke video selanjutnya yaitu video untuk pengoperasian mesin ini terima kasih dan selamat menjaga aktifitas selamat menikmati